Halo teman-teman pecinta geligalandak, disini saya akan membuat sedikit penjelasan tentang geligalandak palsu dan juga geligalandak asli. Karena banyaknya peminat geligalandak di dalam negeri dan juga di luar negeri tidak membuat orang-orang yang ingin cepat mendapatkan uang memalsukan geligalandak. Jadi disini saya akan jelaskan beberapa kriteria geligalandak yang sekarang banyak berdar di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi sekilas itu sebenarnya ada yang agak mirip dia, mirip sekali. Jadi tentunya kalau tidak memiliki keahlian akan mudah tertipu ya. Jadi saya harap teman-teman benar-benar berhati-hati kalau ingin membeli geligalandak. Jangan sampai geligalandaknya palsu kemudian akan memuturutkan orang-orang yang memakannya. Tentunya kasian ya karena kebiasaan orang-orang yang membeli geligalandak ini adalah untuk kasus-kasus penyakit yang sedikit berat. Contoh seperti kanker, tumor, meningitis, dan juga akhir-akhir ini ada juga yang memakai untuk menambah imunitas membantu penyembuhan COVID-19. Nah disini saya akan menjelaskan kepada teman-teman diantara ciri-ciri yang sangat khas tentang palsu itu adalah dia warnanya begitu dominan ya lihat sangat dominan sekali warnanya ya dominan sekali berbeda dengan yang asli dia ada struktural nampak alaminya nah ini yang pertama dia sangat dominan warnanya kemudian berbeda dengan yang asli kalau yang asli dia agak sedikit tidak dominan tidak terlalu dominan satu warna kemudian juga ada nampak alaminya itu dulu yang pertama ya coba lihat juga dia sangat nampak alaminya bedakan ini saya jelaskan dulu yang sebelah kiri ini adalah palsu yang sebelah kanan adalah asli saya buat perbandingan empat biji ya nah yang pertama dia dominan coba lihat macam ini juga yang merah ini sangat dominan sekali ini ciri-ciri palsu ini juga sangat dominan sekali dia hampir sekilas mirip nah ini juga itu yang pertama ya beda dengan yang asli coba perhatikan nampak dia kealamiannya alaminya begitu juga dengan nah ini ini nampak dominan tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan seks sama dia tidak terlalu dominan dia warnanya dia berwarna berwarna dia walaupun warnanya misalkan agak coklat tapi dia agak sedikit nampak kealamiannya nah itu yang pertama dulu tapi mungkin ini agak sedikit sulit ya agak sedikit sulit kecuali orang-orang yang mengerti gitu sudah paham dan sudah sering melihat barang-barang asli nah yang kedua dia kalau yang asli yang palsu dulu yang palsu itu sangat keras dia itu sangat keras sekali kalau diketuk karena dia dipadatkan dipadatkan dikencangin jadi dia sangat solid sekali ini lebih solid lagi sangat berat dan berat beratnya juga tidak seimbang nah lihat nah beda dengan ini nah agak sedikit berbeda dia ini sangat keras kalau dipegang dia ini sangat keras ini juga sangat keras kalau ini keras tapi dia nampak seperti lembut ada kelembutan ada lentur tapi tidak lembek ya bukan lembek nah ini dia yang ketiga dia kalau kita cium baunya dia sangat sangat berbeda dengan yang asli kalau yang asli dia sedikit kalau dicium itu ada sedikit amis tapi amisnya sedap kalau yang ini seperti ada seperti tiner bau tiner ada bau pewarna nah itu dia karena dibuat ada pewarnanya kalau sekiranya kita lihat seperti memang asli ya tapi kalau kita perhatikan benar sebenarnya strukturalnya itu sangat berbeda sekali nah ini sangat dominan dan ini berbeda nampak kealamiannya tidak terlalu dominan oke yang keempat tentunya kalau dibakar kalau dibakar dia ini juga meletup dia juga keluar seperti minyak dan ini juga karena mereka yang buat palsu juga berusaha membuat semirip mungkin apa-apa yang jadi contoh yang asli dia juga akan berusaha membuat itu disini cuman bedanya diantara yang beda yang sangat tentunya sangat fundamental lah orang-orang biasanya kalau ingin melihat yang untuk pemain baru kalau ingin melihat asli atau enggak biasanya mereka taruh air di kulitnya nah taruh air digosok 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 terus nanti digosok pakai tisu nah kalau yang palsu dia nanti akan nampak bekasnya disini seperti dia meluntur meluntur dia tapi begitu pun sekarang mereka sudah lebih canggih contohnya ini kalau ini digosok dia dia tidak luntur karena mereka sudah buat bagaimana caranya supaya tidak luntur karena kebanyakan orang sudah tahu teknik ini teknik untuk ngecek eh eh apa namanya dengan menggunakan media air jadi mereka buat saya tidak tahu apa bahan bakunya dia buat kulitnya ini begitu keras jadi saat kalah kita gosok dengan air dia tidak luntur tapi kalau yang ini luntur nah ini juga luntur ini juga luntur tapi ini tidak mereka buat luar biasa canggih sekali dan banyak orang tertipu tentunya di dalam negeri dan juga di luar negeri tapi yang paling khas yang nggak bisa ditipu sampai hari ini itu dari sisi baunya kalau kita cium bau yang original seperti ini dia betul-betul khas memang betul keluar dari perut landak tapi kalau ini nampak benar baunya akan sangat berbeda sekali makanya saya harapkan kepada teman-teman untuk kalau sendainya beli yang asli coba dicium ya dicium diperhatikan dan bedakan antara bau yang asli dengan bau yang palsu ya perhatikan teman-teman kalau ini palsu tapi terbuat dari dari batu landak ternak jadi nampaknya seperti original seperti jenis gunung yang belum dia buat ya padahal ini adalah palsu buatan kemudian juga ini dia buat seperti eh apa namanya seperti keluaran dari sawit lendak sawit tapi nampak sekali dia ditempel sangat nampak sekali dia palsunya kalau ini saya rasa semua orang sudah tahu tapi dua tiga tahun yang lalu ini termasuk populer ini dibilang landak darah batu landak darah blood blood dead tapi sekarang sepertinya sudah mulai banyak orang tahu ini sangat nampak sekali palsunya dari semua ini mungkin yang empat biji ini yang paling nampak sekarang palsu kalau yang ini bisa orang tertipu ini juga bisa tertipu ini juga bisa tertipu karena ini lebih mirip justru yang tiga karena ini dulu sudah habis masanya lah saya ingat yang ini sudah tahu semua kalau orang itu palsu kecuali mungkin yang masih sedikit bebal ya otaknya masih terpengaruh dengan ada landak dibelah di depan matanya keluar warna merah nah itu tapi terus terang sebenarnya itu sangat mudah untuk dibuatlah sangat mudah untuk membuat seakan-akan dia keluar dari peru landak jadi saya rasa ini informasinya saya cukupkan sedikit ya teman-teman untuk berhati-hati memilih batu landak ya jangan saya juga ingatkan kepada teman-teman yang memang sengaja memalsukan batu landak untuk ya kasihanlah orang yang membeli ya karena ini biasanya orang beli untuk orang-orang yang betul sakit teruk sakit berat jadi kasihan kalau mereka makan yang palsu seperti landak ini apa batu landak yang merah yang katanya batu landak ini tapi buatan sebenarnya ini adalah buatan pabrik made home made home jadi jangan dibeli ya jangan dibeli jadi saya juga ingatkan kepada teman-teman pecinta batu landak untuk belilah batu landak dari orang yang anda percaya anda yang anda yakin dan anda paham dia pakar baru anda tenang karena tentunya batu landak ini sangat bagus sekali untuk kesehatan untuk meningkatkan imun tapi kalau beli barang palsu pasti tidak tersampai tujuannya untuk menambah imun saya cukupkan tentunya sedikit informasi tentang batu landak ini mudah-mudahan bermanfaat ya kepada teman-teman sekalian salam batu landak salam sehat semuanya dan semoga semakin sukses semuanya terima kasih